Intro Sekretariat daerah kota Payakumbu ditutup selama 5 hari kerja terhitung dari 7 sampai 11 September 2020. Penutupan kantor wali kota tersebut disebabkan terpaparnya wakil wali kota Erwin Yunas bersama 2 staff di Setdako dalam 3 pekan terakhir. Penutupan pelayanan di lantai 2 atau di gedung Setdako itu dalam rangka sterilisasi gedung dari COVID-19, sehingga penyebaran COVID-19 tidak terjadi. Dari 3 yang terkonfirmasi positif COVID-19 di balai kota, 2 di antaranya sudah negatif, yakni Wawako Erwin Yunas dan Nessa Morena. Wawako Erwin Yunas hingga saat ini masih harus menunggu hasil swab terakhir, sedangkan Nessa Morena setelah menjalani 14 hari karantina, staff Dalbang UPBJ itu, kedua hasil swabnya sudah negatif atau sembuh total. Sementara Alex Desrianto, staff bagian protokol Setdako yang diketahui positif saat ini tengah menjalani karantina mandiri. Penutupan aktivitas di kantor balai kota merupakan merintah wali kota, agar seluruh pegawai Setdako, termasuk asisten dan kepala bagian untuk WFH. Jika diperlukan, koordinasi dengan perangka daerah akan dilakukan video conference melalui aplikasi Zoom. Sementara terhadap mal pelayanan publik atau MPP, tetap dibuka seperti biasa dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Demikian laporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.